Hai Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pagi ini saya mau review BMW ya dimana BMW ini disini juga sangat diminati ya banyak sekali ini tampak samping kiri samping kanan ya sorry banget ini samping kanannya jadi mobil ini agak panjang juga ya teman-teman ya mari kita lihat video-nya apa ini ya Oh 2023 teman-teman ya BMW X7 ya BMW X7 BMW X7 Uj3 40i E21 M ya Oke ini model baru-baru 2023 teman-teman ini dalamnya seperti ini nah ini interiornya ini untuk mengontrol jendela semua center lock semua nah ini guys biarnya juga gear bulat ya tinggal diputar saja guys ini keunikannya guys ya layarnya ini dari speedometer ke sana itu memanjang hanya keunik sikit ini guys nah ini jog tengahnya ada tiga jog juga ya teman-teman ya dan ini sangat bagus untuk di jalan yang licin dan zigzag ini teman-teman karena bannya sangat sangat besar teman-teman ya nah ini bagasinya sangat kecil ya teman-teman ya ini penampakannya kita dari belakang Insyaallah dan barokallah ya kita X-Grid 40i X7 nah seperti ini dia menampakannya sekarang dia akan berjalan itu BMW ya nah itu lagi sebelnya yang sama kalau yang mundur ini beda dia beda kalau yang itu beda kalau yang yang itu oke mari kita input-input dulu guys ya BMW 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 7X ya BMW 7-8 X7 mungkin tadi ya saya coba ya X7 ya X5 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 ini juga sama ini 2023 juga cuma ini X5 teman-teman ya ini X5 ya kalau yang tadi itu X7 ya sama tadi lebih mewah yang X7 teman-teman lebih mewah yang X7 sama juga ini color-nya juga sangat bagus dual AC dual AC sama perseneleng juga oh iya ini tongkat ya ya tongkat adeknya tapi baga tongkat saya bisa dikit sama-sama nah saya mau sabar ayo saya mau review supaya ya oke balapnya juga balapnya juga ban tipe ban juga sangat besar itu BMW ya teman-teman di atas ini kan BMW juga banyak sekali banyak sekali BMW ya jadi apa namanya BMW ini ada X7 ada ini X4 ya X4 terus yang ini nah ini sedangnya ini ini sedangnya ini kosong air ini ini juga ini yang sedangnya ini sama juga 2023 ini sama juga 2000 ini sama juga kita kita kepal kita sedangnya ini juga sama ini 2023 2023 BMW 320 air ya jadi ini memang mobil ini didesain untuk apa namanya untuk tangguh di medan licin sama medan zigzag juga teman-teman karena bannya itu sangat besar sekali sangat lebar sekarang kita coba lihat yang tipe ini yang tipe nah itu X4 ya itu X4 mari kita coba lihat X4 yang tadi itu X kita coba lihat X4 X4 kelas naik dia oke kita kita merapat ke sana dulu ya kita lihat yang X4 yang X4 ini ini X4 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 ini X4 BMW X4 agak gemuk belakang ya X3 X3 Zero I ini nah ini sama juga ini 2023 23 ini BMW dalamnya seperti ini teman-teman ini X4 ya lebih bagus ini daripada X5 ya interior dalamnya pelengkapannya tongkatnya sama juga ini yang interior dalamnya jadi semua mobil itu untuk mengontrol pintu dari supir semua ya semua jadi kalau di lock disini yang di kiri kanan belakang tidak bisa teman-teman gak terbuka ya ini kita lihat tampak nah ini X4 nah ini X4 ya ini ini X6 ya jadi kita bisa review juga ini teman-teman sama 2023 juga model BMW BMW EXEC ya nah dia kurang lebih interior dalamnya sama teman-teman belum tahu ini ada di Facebook ada di Facebook ril itu udah 300an itu nah ini sama interior nah jadi ini juga dua job ya terlebih dan double AC ya jadi AC penumpangnya ada nah ini interior dalamnya ya luas juga ini luas dan nyaman di baik dikendarai maupun ditumpangi ya karena bannya yang sangat besar nah ini ini juga BMW EXEC 2023 sama interiornya juga oke guys demikian review saya tentang BMW ya mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga bisa dijadikan pilihan untuk menentukan dalam membeli sebuah mobil ya BMW ini ada tipe-nya tadi saya dari E7 E6 E5 E4 ya dan ini tipe sedannya semua ini adalah BMW oke kurang lebih mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah jangan dimasukkan dalam hati karena saya juga masih belajar teman-teman ya sekian dan terima kasih kurang lebih mohon maaf apabila itu tipe hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih